Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan Hari ini kita akan membuat salad buah dan salad buahnya ini tahan lama tidak berair rasanya tentu saja enak ya teman-teman dan ini tidak berair walaupun saya sudah bikin dari siang dan dimakan sore hari gimana cara bikinnya yuk kita mulai aja untuk buah-buahan usahakan buah yang tidak banyak mengandung air contohnya seperti ini tapi buah lain yang tidak mengandung air juga banyak pertama kita akan bikin white sauce ini sama seperti isian untuk risol rogut ataupun risol mayo kita akan masak mentega hingga mencair dan mendidih seperti ini baru kita masukkan tepung terigu tepung terigunya serba guna kita akan masak sampai larut ke dalam cairan mentega ini dimasak cukup lama agar bau terigunya hilangnya setelah dirasa terigu ini cukup matang baru kita masukkan susu cair selain susu cair kita akan masukkan keju slice keju slice yang dimasukkan itu bisa tiga lembar bisa juga empat lembar bisa lima lembar bisa 10 lembar terserah kalian semua ya ini karena saya tinggal empat lembar jadi saya masukkan empat lembar tapi resep normal biasa yang saya pakai itu hanya tiga lembar ya dan kalau yang mau pakai keju sprit juga bisa mau pakai keju eh yang itu diparut keju parut juga bisa sebaiknya kita gunakan whisker agar kejunya ini cepat larut dan selama proses kita aduk terus hingga adonannya ini menjadi kental setelah bergolak-golak itu tandanya sudah matang bisa kita matikan dan kita biarkan dingin atau kita tim di atas air dingin sambil dikocok-kocok agar atasnya tidak berkulit sekarang kita akan bersihkan dan rendam buah-buahan ini pertama kita perlu garam dan juga sedikit perasan jeruk nipis di dalam air rendaman air agar buah-buah kita ini lebih cantik warnanya dan juga tidak mudah berubah warna menjadi coklat contohnya seperti siangli dan apel ini biasanya tuh cepet banget berwarna coklat ya setelah lima menit kita tiriskan dan kita diamkan sebentar agar airnya tuh benar-benar kering di sini saya pakai alpukat apabila kalian mau pakai alpukat cari yang mengkel jadi tidak terlalu matang tapi juga tidak mentah ya Hai alpukatnya jangan dikerok tapi dipotong-potong seperti ini nanti terlihat cantik dan enak rasanya ini white sosnya sudah dingin kalau sudah dingin akan mengental seperti ini kita akan tambahkan mayonis dan susu kental manis sesuai selera tetapi saya sudah coba ya kalau kita tambahkan mayonisnya ini sedikit saja rasanya kurang masih terasa terigu menurut saya jadi kita perlu mayonisnya lumayan banyak menurut saya paling pas itu kalau seandainya white sosnya ini 400 gram mayonisnya juga 400 gram dan untuk susu kental manisnya bisa 100 gram tapi nanti terserah kalian ya teman-teman mau pakai mayonisnya berapa untuk video ini resep ini seluruh white sos saya pakai dan saya tambahkan mayonis sekitar 300 gram dan saya tambahkan susu kental manis sebanyak 100 gram menurut teman-teman saya yang makan ini enak banget tapi kalau menurut saya 400 gram itu udah enak banget lah jadi tidak perlu kalian tambahkan lagi dengan apa namanya jeruk nipis di video ini saya tambahkan sedikit jeruk nipis karena menurut saya kurang asem karena ini akan saya bawa ke gereja jadi saya pakai cup kecil-kecil seperti ini dan ada sendoknya jadi nanti mudah untuk dimakan di sana ya dan juga anggur saya buang bijinya agar nanti yang makan tidak repot harus cari tempat sampah untuk buang bijinya ini sekarang kita akan tata buah-buahnya ini agar terlihat can tapi nanti tidak harus seperti ini untuk mudahnya biar nge repot kalian bisa tuang aja semua lalu kalian campurkan tinggal taruh aja di wadahnya ya tujuan saya tata satu-satu seperti ini agar semuanya kebagian sama rata sekarang kita akan kasih saus mayo diatasnya dan kasihnya kalau bisa lumayan banyak menutupi seluruh permukaan buah ini saya pakai sekitar 2 sendok makan dan untuk satu resep ini pas untuk 20 cup karena saus mayo ini tidak saya buat terlalu manis ya jadi manisnya sedang banget lebih cenderung kurang jadi saya tambahkan susu kental manis diatasnya tapi nanti kalau seandainya kalian punya sudah manis banget tidak perlu kalian nanti jangan bingung ya jadi susu kental manisnya itu 100 gram udah manis atau belum ci kalian kan bisa cobain manis tidaknya itu tergantung taste masing-masing kalau kalian rasa kurang manis tinggal ditambahin susu kental manisnya aja tidak harus ditimbang kurang lebih hasilnya seperti ini cantik banget ya teman-teman tapi nanti atasnya tidak harus buah kiwi kalian bisa pakai strawberry kalian bisa pakai jeruk banyak yang bisa kalian pakai selesai sudah videonya teman-teman semoga bermanfaat untuk yang belum subscribe yuk di subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya sampai jumpa teman-teman bye bye bye